Puluhan dokumen TKW asal Sukabumi yang diberangkatkan ke Malaysia dipalsukan oknum PJTKI termasuk Tanda Tangan Pejabat dan Kop Surat Dinas Tenaga Kerja Cianjur ironisnya. Dokumen palsu tersebut lolos dari verifikasi kantor imigrasi sehingga para TKW bisa berangkat dan bekerja di majikannya di Malaysia. Dokumen palsu TKW tersebut ditemukan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cianjur. Inilah dokumen yang diduga dipalsukan oknum PJTKI untuk memuluskan tindakan kriminalnya ke berbagai instansi terkait. Dengan menggunakan dokumen palsu, 61 TKW informal asal Sukabumi mendapatkan rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cianjur. Pemalsuan dokumen tenaga kerja ke luar negeri membuat Dinas Tenaga Kerja Cianjur melapor ke kepolisian. Hal tersebut karena Dinas Tenaga Kerja Cianjur tidak pernah mengeluarkan dokumen untuk tenaga kerja ke luar negeri dari daerah lain. Dari data Januari 2017, Dinas Tenaga Kerja hanya memberikan dokumen resmi untuk seorang TKW asal Cianjur dan tidak pernah memberikan rekomendasi TKW asal Sukabumi. Dokumen palsu ditemukan pihak imigrasi yang mendatangi Dinas Tenaga Kerja Cianjur untuk mengecek kebenarannya. Temuan dokumen palsu ini dilihat dari kopsurat dan tanda tangan pejabat Dinas Terkait yang dipalsukan. Namun, pemalsuan dokumen TKW ini lolos dari verifikasi kantor imigrasi Sukabumi. Oknum PJTKI pun memberangkatkan TKW yang tidak memenuhi syarat administrasi melalui jalur legal. Menurut Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Cianjur, dokumen TKW tidak resmi ini merugikan sehingga pihaknya harus mengklarifikasi kepada berbagai instansi. Awalnya kita kedatangan dari Hindarkan Direkturat Jenderal Imigrasi terkait konfirmasi rekomendasi nomor 71 tahun 2017-nya. Ini ada tiga berkas yang disampaikan. Ini dengan tiga berkas dengan nomor yang sama, barcode-nya sama, dengan orang yang berbeda. Kemudian berapa banyak? 61. 61. Kemudian setelah di cross-check, setelah dilihat di data komputerisasi kita, ternyata data-data ini tidak ada. Dan memang kita tidak pernah merekomendasikan bulan Januari itu orang-orang ini. Bulan Januari itu kita hanya merekomendasikan 13 orang di luar orang-orang ini.